Saudara seorang caleg perempuan Dapil Lombok Tengah ditangkap polisi karena terlibat dalam pesta sabu di oleh Kampung Jawa, Praia, Lombok Tengah. Caleg perempuan Dapil 1 Praia, Lombok Tengah ini ditangkap bersama 6 orang lainnya dalam penggerbekan polisi di sebuah rumah di Kampung Jawa, Praia, Lombok Tengah selasa malam. Dalam penggerbekan, polisi turut mengita sejumlah barang bukti, alat isap sabu, sabu 2,12 gram, serta uang tunai senilai 1,4 juta rupiah. Hingga kini polisi masih melidiki kasus ini dan akan melakukan gelar perkara. Ini masih dalam talp penyelidikan, jadi kan belum bisa memastikan dia seperti apa. Cuma kalau nanti sudah pasti di tingkat penyelidikan dia terbukti sebagai pelaku, sebagai bandar, atau sebagai kurir, atau hanya pemakai, ini harus kita buktikan terlebih dahulu. Kalau nanti sudah terbukti, bahwa nanti kami adakan pemberitahuan atau info yang lebih detail lagi. Surat resmi Pak ya, ke KPU? Kalau berupa surat, nanti kami akan adakan gelar perkara dulu. Terima kasih telah menonton!